Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi pengajuan M.Tabrani sebagai pahlawan nasional kepada elemen masyarakat Madura di Hotel Front One, Kabupaten Pamekasan pada selasa pagi. Sosialisasi ini dimulai dengan penyerahan foto M.Tabrani secara simbolis oleh Bupati Pamekasan kepada keluarga M.Tabrani dan penanda tanganan dukungan bersama oleh Bupati Pamekasan, Kepala Badan Bahasa, Ketua DPRD Pamekasan, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Budayawan Madura, dan Kabak Kesra Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi ini digelar untuk memperkenalkan sosok Muhammad Tabrani Sorojawid Citro atau sering disebut sebagai M.Tabrani yang memiliki gagasan besar dan berjasa dalam memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa Prof. E. Aminuddin Aziz mengatakan, tahap ini merupakan tahap sosialisasi pengajuan dan akan dilanjutkan pada tahap seminar untuk mengupas tentang sosok M.Tabrani. Hal ini dirasa penting karena menurut Aminuddin Aziz melihat M.Tabrani sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang visioner tentang politik bahasa. Hal itu tidak mudah di tengah masyarakat Indonesia sedang terjajah pada masa itu untuk menentukan suatu bahasa. Namun sosok M.Tabrani berani mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan. Selain itu M.Tabrani juga bisa mempersatukan pemikiran para pemuda untuk memikirkan Indonesia. Ini sebetulnya ada pada tahap sosialisasi untuk memperkenalkan gagasan besarnya kepada masyarakat dan pemerintah di Pembinaan Bahasa ini. Karena ini merupakan tahap yang sangat krusial. Yang lainnya, tahap pandemi segala macam sudah selesai. Dan tadi Pak Bupati sudah memberikan hubungan dari tahap sosialisasi ini. Kemudian kita juga satu tahap yang belum selesai yaitu tahap seminar tentang yang bersangkutan, tentang Pak Tabrani. Ya, kami dari badan bahasa sebetulnya melihatnya sebagai bentuk pemikiran visioner Pak Tabrani tentang politik bahasa. Nah, politik bahasa ini bukan hal mudah dalam kondisi sebagai masyarakat terjajah karena menentukan status sebuah bahasa itu adalah sebuah bentuk politik yang sangat-sangat penting di dalam tahap penentuan bahasa. Dan Pak Tabrani sudah berani mengatakannya sejak tahun 26 ketika Indonesia masih dalam perjajahan untuk mengatakan ini bukan bahasa lain, betul-betul bahasa Indonesia. Dan itu artinya bahasa perjuangan. Sementara Bupati Pamekasan Badrutama mendukung pengajuan dan merekomendasikan M.Tabrani untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ia bangga sekali terhadap perjuangan M.Tabrani yang berkelahiran Pamekasan itu. Karena ia telah berani berjuang dalam bahasa dan juga mampu menyatukan anak-anak muda untuk memiliki semangat untuk merdeka pada masa itu. Saya bangga sekali saya sampaikan terima kasih ke Profesor Abel Benazis serta seluruh jajaran, teman-teman dari balai bahasa yang ikut bersama-sama menjadi katalisator, mediator untuk sukses memberikan penghormatan dan penghargaan kepada M.Tabrani yang telah berjuang tidak hanya tentang bahasa tetapi menyatukan anak-anak muda untuk bersama-sama memiliki semangat yang sama untuk Indonesia Merdeka. Dan saya sebagai orang Pamekasan juga bangga karena beliau orang Pamekasan yang berjuang untuk Indonesia dan mudah-mudahan kebersamaan kita untuk memberikan penghargaan ini bisa terhujud dengan cepat. Mudah-mudahan juga Ibu Gubernur segera juga memberikan rekomendasi, terus kemudian Kementerian Sosial memberikan rekomendasi juga untuk segera sampai ke Presiden dan mudah-mudahan ini segera terhujud dengan cepat. Pengajuan M.Tabrani sebagai pahlawan nasional Indonesia tidak cukup hanya melalui sosialisasi ini. Balai Bahasa menyebut harus ada langkah lanjut untuk mengupas ketokohan M.Tabrani dengan mendatangkan para ahli sejarah, baik dari perguruan tinggi maupun dari instansi lainnya.